Suling Emas Naga Siluman, Jilid 07 Hai It Mendadak Hai Leong Ong Chok Gu Chu yang berdiri di sebelah agak kiri dari Suoke, sudah menggerakkan dayungnya yang terbuat daripada kuningan itu dan menghantam ke arah kepala Suoke yang pendek gendut seperti dirinya, akan tetapi tetap saja dia masih lebih tinggi sehingga Suoke itu hanya sampai di bawah telinganya saja tingginya. Dayung itu menyambar dengan dasyat sekali. Melihat ini, Hakim Chu sudah menerjang maju lagi dengan pedangnya, sedangkan Ban Kin Kwe I Kwan Oke sudah menggunakan kepalan tangannya untuk membantu Chok Gu Chu mengeroyok Suoke yang mereka tahu lebih lihai dari pedang Go Oke si jangkung itu. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Suoke dengan enak saja menyelingap ke bawah dan dayung itu menyambar ke atas kepalanya. Ketika melihat berkelebatnya bayangan Ban Kin Kwe I yang memukul sehingga menyambar angin pukulan dasyat dari tokoh bertenaga gajah ini, Suoke tertawa dan tubuhnya sudah bergulingan ke atas tanah sehingga pukulan itu pun luput. Dua orang lawannya terus mengepung dan mengirim serangan bertubi-tubi, Namun Suoke selalu dapat mengelap dengan ilmu silatnya yang aneh, tubuhnya kadang-kadang berloncatan, kadang-kadang menggelundung ke sana-sini seperti terenggiling dan kalau dia meloncat dari atas tanah, dia sudah mengirimkan pukulan yang amat kuat sehingga beberapa kali kedua orang lawan yang sudah mengelap itu tetap saja terhuyung, terbawa angin pukulan yang amat dasyat. Sementara itu, Gooke juga dengan enaknya menghadapi pedang di tangan Hakim Chu. Tubuhnya yang jangkung itu kalau mengelak hanya dengan lengkungan-lengkungan panjang dan pedang itu selalu mengenai angin, kemudian kedua tangan itu dari atas menyambar dengan lengan yang panjang seperti dua ekor burung menyambar-nyambar dari atas membuat Hakim Chu sibuk sekali untuk melindungi tubuhnya dari sambaran dua buah tangan itu. Pedangnya terpaksa diputarnya secepat mungkin dan membentuk sinar bergulung-gulung yang merupakan benteng yang melindungi tubuhnya. Tingkat ilmu silat dari tiga orang kakek itu sesungguhnya sudah mencapai tingkat tinggi dan nama mereka di dunia Kang Ong sudah terkenal sekali. Murid-murid Kunlun Pai kelas dua tadi pun sama sekali bukan lawan mereka, dan di dunia kaum sesat mereka ini sudah merupakan tokoh-tokoh yang disegani. Akan tetapi sekali ini mereka bertemu dengan datuk-datuk kaum sesat yang jauh lebih lihai daripada mereka. Baru ada satu saja di antara Imkan Gowoke, ada Suoke atau Gowoke seorang saja, belum tentu mereka bertiga akan mampu mengalahkannya. Apalagi sekarang sekali muncul ada dua orang, tentu saja mereka menjadi kewalahan sekali. Yang pertama kali mengalami desakan hebat adalah Hakim Chu. Hal ini tidak mengherankan karena biarpun tingkat kepandayan Gowoke masih kalah setingkat dibandingkan dengan tingkat kepandayan Suoke, akan tetap pihak Im Chu menghadapi tokoh ini seorang diri saja, dan watak Gowoke berbeda dengan Suoke. Suoke adalah orang yang suka bergurau dan suka mempermainkan orang, maka kini menghadapi pengeroyokan dua orang lawan itu. Dia pun sengaja mempermainkan mereka, seperti dua ekor tikus dipermainkan seekor kucing yang sudah merasa yakin akan kekuatan dan kemenangannya. Oleh karena itulah maka kalau Gowoke sudah dapat mendesak lawannya. Suoke masih belum mendesak dan membiarkan dua orang lawannya itu melakukan serangan bertuli-tuli yang dapat dihindarkannya dengan mudah saja. Gowoke sudah mendesak hebat dan kedua tangannya semakin gencar melakukan serangan ke arah kepala Hakim Chu. Tosu ini sudah mandi keringat karena berkali-kali tangan yang berlengan panjang itu hampir saja berhasil menotoknya atau menghantam kepalanya dari arah yang tidak terduga-duga sebelumnya karena dia tidak mungkin dapat mengikuti gerakan dari atas itu. Dengan kegelisahan yang membuatnya nekat, mendadak dia menusuk ke depan, memutar pedang itu dan tangan kirinya ikut melancarkan pukulan yang mengandung sinkang kuat ke arah dada lawan, pedangnya berputar hendak merobek perut. Serangan ini dasyat bukan main sehingga biarpun Gowoke amat liai, tokoh ini terkejut juga. Dan tiba-tiba terjadilah apa yang dikhawatirkan sejak tadi oleh Hakim Chu. Tubuh tinggi kurus itu tiba-tiba berjungkir balik dan selagi Hakim Chu terkejut dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi lawan ini, tahu-tahu ubun-ubun kepalanya kena dicium ujung jari kaki kanan Gowoke. Aung Hakim Chu terhoyung ke belakang, pandang matanya berkunang-kunang dan pada saat itu, Gowoke sudah menubruk ke depan dengan tubuh berjungkir balik kembali seperti semula dan dua kali tangannya menampar. Krek! Krek! Terdengar suara dan patahlah kedua pergelangan tangan Hakim Chu. Kedangnya terlempar jauh dan tahu-tahu jari-jari tangan kiri yang panjang dari Gowoke telah mencekik lehernya dari belakang disambung oleh jari-jari tangan kanannya dari depan. Hakim Chu meronta-ronta, tidak mampu melakukan tendangan karena tubuh lawan berada di belakangnya, sedang kedua lengannya sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Dia meronta-ronta dan tubuhnya berkelojotan, namun sia-sia belaka. Cekikan itu makin kuat saja. Sungguh merupakan penglihatan yang amat mendirikan bulu roma apa yang dilakukan oleh Gowoke secara kejam bukan main itu. Akhirnya tubuh itu berhenti juga berkelojotan dan Gowoke melemparkan tubuh Hakim Chu yang telah mati dengan mata melotot dan lidah keluar sampai memanjang. Aha, engkau terburu-buru amat, Gow Tesuoke yang dikeroyok dua itu masih sempat mencertawakan Gowoke. Akan tetapi Gowoke sudah tidak mau mempedulikan lagi karena manusia iblis ini dengan langkah panjang sudah menghampiri Teogin Buye, gadis Kunlun Pai yang berusia 18 tahun itu. Tiga orang gadis itu tidak pingsan, hanya tertotok saja dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Semenjak tadi, mereka itu menangis melihat kedua orang suheng mereka tewas, kemudian mereka menonton pertempuran antara manusia-manusia iblis itu dengan hati merasa ngeri dan takut. Mereka adalah gadis-gadis yang sudah menerima gemblengan lahir batin, akan tetapi baru sekarang mereka merasa ngeri dan takut karena maklum betapa mereka itu sama sekali tidak berdaya dan mereka terjatuh ke dalam tangan manusia-manusia yang lebih jahat daripada iblis sendiri. Saat si jangkung itu menghampiri dan menyambarnya seperti seekor elang menyambar anak ayam saja, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, Teogin Buye menjadi ketakutan dan merintih. Dua orang lainnya memandang dengan metel, terbelalak dan jantung bergebar. Rintihan Gin Buye makin lama menjadi jeritan-jeritan menyayat hati ketika dia dibawa kebalik tumpukan salju oleh si jangkung itu dan akhirnya tak terdengar lagi jeritannya. Tak lama kemudian Gerooke sudah datang lagi dan sekarang tangannya yang berlengan panjang itu menyambar tubuh Lim siang, juga seperti tadi dibawanya gadis itu kebalik tumpukan salju. Terdengar oleh Ang Buye bagaimana sucinya ini menjerit-jerit akan tetapi makin lama jeritannya menghilang terganti isak tangis yang menyedihkan. Sementara itu, terdengar Suoke tertawa dan kini mulailah dia menyerang kedua orang pengeroyuknya. Tubuhnya merendah bagaikan berjongkok dan pada waktu tangannya dihantamkan ke depan, Hei Leong Ong Tsuok Gu Tsu berteriak dan tubuhnya terlempar ke belakang, terbanting dan tewas seketika, dari mulutnya menyembur darah segar. Itulah pukulan kata buduk yang berbau amis dan beracun, akan tetapi juga ampuhnya menggelak itu. Melihat ini, Bang Kin Kwe I Kwan Oke tidak mempedulikan rasa malu lagi, dia telah meloncat hendak melarikan diri. Akan tetapi tahu-tahu si pendek itu sudah berada di depannya dan sekali Suoke melancarkan pukulannya seperti tadi, Bang Kin Kwe I juga terjengkang dan tewas seketika dengan muntah-muntah darah. Ho ho ha 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 Suoke tertawa dan pada saat itu Ngau Oke sudah menangkap Angwe, gadis ketiga. Gadis ini saking takut dan ngerinya telah berhasil membebaskan diri dari Totokan, maka kini dia meronta-ronta dan melawan, menangis sambil berusaha mencakar dengan kedua tangannya. Akan tetapi Ngau Oke tidak peduli, lalu membawa gadis itu ke tempat tadi, diikuti oleh Suoke dan dengan buas dia merenggut dan merobek-robek pakaian Angwe, kemudian memperkosa gadis itu di bawah pengelihatan Suoke yang tertawa-tawa gembira. Angwe sempat mengeluarkan jerit yang amat melengking saking takut dan ngerinya, akan tetapi selanjutnya dia tidak berdanya seperti dua orang sucinya yang sudah rebah sambil menangis dan dalam keadaan setengah pingsan itu. Agaknya jeritan inilah yang terdengar oleh Sim Hang Bu dan Sim Tek. Dua orang paman dan keponakan yang melakukan perjalanan mencari Yeti ini mendengar suara jerit aneh di tempat sunyi itu. Mereka tadinya mengira bahwa jerit-jerit yang mereka dengar terdahulu dan hanya terdengar lapat-lapat itu adalah jerit dari makhluk yang mereka buru, yaitu Yeti. Maka mereka menuju ke tempat itu, di balik puncak, dengan hati-hati agar mereka tidak sampai bertemu begitu saja dengan makhluk berbahaya itu. Mereka berindap-indap dan mendekati tempat itu sambil berlindung. Akan tetapi jerit terakhir yang mereka dengar, yaitu jerit yang keluar dari mulut Ang Bu E, adalah jerit yang jelas dapat mereka kenal sebagai jerit yang keluar dari seorang wanita yang mungkin berada dalam keadaan ketakutan amat hebat. Maka kini keduanya berlari-lari menuju ke arah datangnya suara. Mereka mendengar suara orang tertawa-tawa di balik tumpukan salju dan jerit wanita tadi tidak terdengar lagi. Maka keduanya lalu meloncat dan menuju ke balik tumpukan salju. Apalah yang mereka saksikan membuat kedua orang pemburu ini berdiri terpukau dengan matlah, terbelalak dan sejenak mereka seperti berubah menjadi patung. Kemudian wajah mereka menjadi merah sekali, terutama sekali Sim Hang Bu. Mereka melihat seorang kakek tinggi kurus sedang memperkosa seorang gadis yang bergerak merontal lemah, sedangkan seorang kakek lain yang berpakaian hosyo dan berkepala gundul sedang menonton sambil tertawa-tawa seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang amat lucu dan menyenangkan. Manusia Inagina Manusia Iblis tak berjantung Sim Hang Bu sudah memaki dan dia meloncat ke depan sambil mencabut pedang dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang busurnya. Niatnya untuk menerjang kakek yang sedang memperkosa gadis itu, akan tetapi tiba-tiba kakek gundul itu menggerakkan tangannya menampar dan angin dasyat menyambar ke arah Sim Hang Bu dan membuat pemuda ini terjengkang dan bergulingan. Hahaha, ada lagi yang bosan hidup kata Sooke ketika dia melihat Simpek yang juga sudah tidak dapat bertahan menyaksikan peristiwa yang terkutuk itu, sudah menyerang pula dengan pedang di tangan kanan dan busur di tangan kiri. Simpek maklum bahwa kakek gundul pendek itu lihai bukan main, akan tetapi untuk membela gadis yang diperkosa itu, dia tidak peduli akan apapun dan bersedia untuk mengorbankan nyawanya kalau perlu. Juga Hang Bu sudah bangkit lagi dan membantu pamannya menyerang. Akan tetapi tetap saja mereka berdua tidak mampu menyerang kakek jangkung yang sedang memperkosa gadis itu, karena kakek pendek gundul selalu menghadang mereka. Maka terpaksa mereka kini menerjang kakek gundul dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang. Jangankan dikeroyok oleh dua orang pemburu paman dan keponakan ini. Sedangkan pengeroyokan dua orang berilmu tinggi seperti Ban Kin Kwe I Kwan Kuk dan Hai Liong Ong Tselok Gu Tsel pun berakhir dengan kematian dua orang lihai itu. Kini dengan enaknya seoke mempermainkan paman dan keponakan itu. Dia hanya berdiri saja sambil bertolak pinggang, sedikit pun tidak bergerak, hanya kalau dua orang itu datang menyerang, dia mendorong dengan tangan kanan atau kiri dan kedua orang itu sudah terjengkang sebelum disentuh oleh telapak tangannya. Melihat ini, Simpek marah sekali dan cepat dia memasang anak panah pada busurnya. Memang dia seorang pemburu yang pandai dan terlatih, juga berpengalaman, maka begitu dia mainkan anak panah pada busurnya, dengan cepat sekali anak panah menyambar bertubi-tubi ke arah sewoke. Melihat ini, Hang Bu juga meniru perbuatan pamannya, akan tetapi dia tidak memidik ke arah sewoke, melainkan menunjukkan anak-anak panahnya ke arah punggung dan pinggul gooke yang telanjang. Terjadilah hal-hal yang amat luar biasa. sewoke hanya menggerakkan kedua tangannya dan semua anak panah yang dilepas oleh Simpek itu kembali ke arah penyerangnya dengan kecepatan jauh lebih laju lagi daripada ketika anak-anak panah itu tadi meluncur dari gendawa Simpek. Pemburu ini terkejut dan berusaha mengelak, akan tetapi sebatang anak panah yang ditangkap oleh sewoke dan dilontarkannya, seperti kilat menyambar dan menembus dadanya. Robohlah pemburu itu dengan dada tertembus anak panah sampai ke punggung dan tentu saja dia roboh dan tewas. Anak-anak panah yang dilepas oleh Hang Bu dengan tepat mengenai punggung dan pinggul si jangkung, akan tetapi anak panah itu seperti mengenai tubuh dari baja saja, semua terpental dan meleset, tidak ada sebatangpun yang mampu melukai tubuh gooke. Dan sebelum Hang Bu dapat memanah lagi, tahu-tahu tengkutnya telah dipegang oleh sewoke dan dia tidak mampu bergerak lagi, hanya meronta-ronta di udara sambil memaki-maki. Kalian membunuh pamanku. Kalian adalah iblis-iblis terkutuk, Kalian manusia-manusia jahanam. Hayo, bunuh aku sekalian teriaknya sambil kakinya menendang-nendang. Suko, jangan bunuh bocah itu. Mulutnya kotor, dia cocok untuk menjadi bujang kita, gooke berkata dan dia sudah bangkit berdiri. Kemudian, di depan macah Hang Bu yang terbelalak penuh kengerian, gooke mencabuti kuku ibu jari tiga orang gadis yang rebah di perkosanya itu. Gadis-gadis itu menjerit satu kali dan roboh pingsan. Kemudian, setiap habis mencabut kedua kuku ibu jari tangan, gooke melemparkan tubuh itu dan dia sengaja membanting secara keras sehingga kepala gadis yang dibantingnya itu menimpa batu dan pecah, tewas seketika. Tiga orang gadis itu tewas dalam keadaan yang amat mengerikan dan menyedihkan. Iblis kau. Bukan manusia kau. Terkutuk kau, menjadi intik neraka kelak, jahanam busuk sing Hang Bu memaki-maki dan hampir dia pingsan saking ngeri menyaksikan kekejaman yang belum pernah disaksikan sebelumnya, bahkan belum pernah dia mendengar atau mimpi tentang kekejaman sehebat itu. Uhaha, mulutmu benar busuk. Kau sungguh pandai memaki, bagus sekali seoke tidak marah bahkan memuji-muji. Tentu saja Hang Bu tidak sedih dipuji dan dia memaki-maki makin hebat. Anjing kau, babi kau. Kalian buas dan keji, melebih binatang, melebih iblis. Hem, suruh dia diam, suko. Biarpun dia pandai bernyanyi, akan tetapi lama-lama bosan juga, katang gooke. Atau biar ku robek saja perutnya dan kita lihat isi perut anak yang begini berani? Hahaha, nanti dulu, go T. Di tempat seperti ini kita butuh pembantu, dan anak ini mempunyai bakat yang baik sekali untuk menjadi seorang tokoh kita kelak. Lihat saja, keberaniannya menonjol, dan mulutnya pun cukup busuk. Kalau saja kelak tindakannya sebusuk mulutnya, wah, dia bisa menandingi kita. Jahanam keparat, siapa sudi ikut kalian? Hayo bunuhlah aku, keparat. Kau kira aku pengecut takut mati? Mau merobek perutku? Roboklah, siksalah, kalian memang anjing-anjing serigala yang buas. Lihat saja, kalau ada pendekar siluman kecil di sini, kepala kalian tentu akan dihancurkan. Saking marahnya dan karena merasa tidak berdaya melihat orang-orang ini berbuat kejam, dia teringat kepada pendekar yang dikaguminya itu dan menyebut namanya. Akan tetapi, dua orang tokoh sesat itu terkejut bukan main, wajah mereka berubah dan mereka memandang ke kanan-kiri, seperti orang ketakutan. Di mana pendekar siluman kecil bentang gerau oke yang biasanya pendiam dan tenang itu, kini kelihatan beringas dan gentar. Hangbu adalah seorang anak yang cerdik sekali. Melihat perubahan pada wajah kedua orang manusia iblis ini, tahulah dia bahwa nama pendekar yang dijunjungnya itu kiranya juga sudah dikenal oleh mereka ini dan mereka kelihatan gentar terhadap pendekar itu, maka dia lalu tertawa. Kalian masih bertanya lagi? Kalian tentu tahu sendiri kalau sudah mengenal beliau bahwa beliau adalah malaikat yang bisa menghancurkan iblis-iblis macam kalian dan dapat muncul sewaktu-waktu. Kau ingin mampu sugo oke menghantam ke arah kepala hangbu dan anak ini tanpa berkedip menanti datangnya maut. Plak tangan go oke itu ditangkis oleh su oke. Eh, haha, kau mengapa? Sukonger go oke mendengus marah. Bodoh, anak ini agaknya memang mengenal dia dan kalau benar dia muncul, kita dapat mempergunakan dia sebagai sandera, tolol. Hangbu juga segera mengerti persoalan ini dan dia tertawa bergelak. Hahaha, kiranya kalian ini hanya garang kalau menghadapi orang lemah saja. Sekali mendengar nama pendekar siluman kecil, kalian terkencing-kencing dan terkentut-kentut ketakutan dan menggunakan akal licik dan curang untuk menggunakan aku sebagai sandera. Hahaha, lihat siapa di sana itu tiba-tiba dia menuding ke kanan. Dua orang itu terkejut bukan main, cepat menoleh ke kanan akan tetapi di situ tidak ada siapa-siapa. Oho, siapa itu di sana kembali hangbu menuding ke kiri, dan secepat itu pula kedua orang itu menengok ke kiri, sikap mereka jelas membayangkan ketakutan sehingga hangbu mencertawakan mereka. Bocah ini mempermainkan kita go oke mengomel. Sudah ku katakan dia berbakat untuk menjadi tokoh golongan kita, kata su oke. Mari kita pergi dia lalu melompas sambil tetap mencengkeram tengkuk hangbu, diikuti oleh hingga oke. Eh, haha, kalian tidak tahu. Di depan situ, lihat siapa yang menanti kalian kata pula hangbu yang sengaja hendak mempermainkan mereka. Dia tidak berdaya, tidak mampu melawan, tidak mampu membalas, maka dia hanya dapat membalas mereka dengan menakut-nakuti mereka saja. Bocah tolol, kamu kira dapat menakut-nakuti. Tiba-tiba ucapan go oke ini terhenti dan dia diam berdiri seperti patung, juga su oke mengeluarkan seruan kaget. Bahkan hangbu sendiri juga terkejut setengah mati ketika pada saat itu terdengar suara geraman yang luar biasa dasyatnya, suara geraman yang membuat salju berhamburan dan tanah yang mereka injak berguncang. Dan di depan mereka telah berdiri seekor makhluk yang mengerikan dan menakutkan sekali. Tingginya luar biasa sekali, sama dengan tingginya go oke yang sudah terlalu luar biasa itu, akan tetapi kalau go oke kecil kurus, makhluk itu sebaliknya tinggi besar, lebih besar daripada su oke yang genjut. Otomatis oke melepaskan hangbu karena dia harus bersiap siaga menghadapi makhluk ini yang mereka sudah dapat menduganya karena selama beberapa pekan ini mereka sudah sering mendengar tentang makhluk ini. Yeti, sepasang macu makhluk itu kemerahan dan liar, beringas seperti sedang marah sekali. Sebatang pedang menancap di paha kanannya dan dia berdiri agak membungkuk, agaknya siap untuk menyerang. Yeti Sin Hangbu merangkak ke samping, lalu terduduk dengan kedua kaki lemas karena tegang dan ngerinya. Dia belum pernah merasa takut, walaupun di dalam perburuan semenjak dia kecil, banyak sudah dia menghadapi bahaya maut dan menghadapi binatang-binatang buas yang kuat dan liar. Akan tetapi belum pernah dia bertemu dengan makhluk seperti ini. Tidak seperti binatang buas lain, juga jauh daripada manusia liar, melainkan lebih dekat dengan wujud dari setan neraka sendiri. Ahaha, sayang pamannya telah tewas. Kalau ada pamannya di situ, tentu pamannya itu akan terpesona dan hatinya penuh kebanggaan. Kebanggaan seorang pemburu yang menjadi pemburu pertama yang dapat berhadapan dengan Yeti, makhluk yang selama ini hanya terdapat dalam dongeng belaka. Sementara itu, Suoke dan Ngawoke sudah bersiap-siap. Sebagai ahli-ahli ilmu silat tinggi, mereka tidak mau mendahului karena mereka sudah mendengar betapa tangguhnya dan berbahayanya makhluk ini. Banyak sudah tersiar berita betapa orang-orang Kengow yang pandai-pandai menjadi korban Yeti ini. Hal itu mereka tidak pedulikan, karena sesungguhnya bukan hanya Yeti yang membunuh mereka. Banyak pula yang mati di tangan Imkan Nying Gooke. Memang, mereka ini membunuhi banyak orang Kengow, terutama dari pihak kaum bersih agar mengurangi saingan dalam memperebutkan pedang pusaka yang terkenal itu. Dan kini, melihat sebatang pedang menancap di pahayati, timbulah niat mereka untuk merobohkan makhluk ini. Dua pasang metu yang tajam itu mengenal pedang yang baik, dan bukan tidak boleh jadi bahwa pedang itulah yang sedang diperebutkan orang-orang Kengow. Pedang itulah yang bernama Kuai Leong Po Kiam. Akan tetapi bagaimana pedang yang diperebutkan oleh semua orang Kengow itu menancap di pahayati? Suoke dan Nying Gooke tidak mempedulikan hal ini. Yang lebih penting bagi mereka adalah merobohkan Yeti dan merampas pedang itu. Dan sekali Yeti terluka oleh pedang itu, agaknya tak akan sukar bagi mereka untuk dapat menundukannya. Selama ini semua orang yang bertemu dengan Yeti tentu mati, maka tidak ada seorang pun yang pernah bercerita tentang pedang yang menancap di pahayati. Kalaupun ada yang melihatnya, agaknya juga tidak akan mau membuka rahasia ini kepada orang lain. Gow Teh, bersiaplah kau di belakangnya. Hati-hati, dia nampak kuat, pergunakan semua pukulan mematikan kata Suoke. Tetapi Gow Teh adalah seorang yang sombong dan terlalu mengagulkan kepandainya sendiri. Dia memandang rendah makhluk ini. Hanya binatang buas yang agak besar, apanya yang berbahaya, pikirnya. Mampuslah bentaknya. Tiba-tiba dia sudah menerjang dari samping, lengannya yang panjang itu terulur dan dengan pengorahan sinkang yang amat dasyat tangan itu menghantam ke arah kepala makhluk itu dari atas ke arah ubun-ubun yang dianggap tempat yang lemah dan agaknya Gow Teh ini hendak merobohkan makhluk itu dengan sekali pukul saja. Maka dia mengerahkan seluruh tenaganya. Melihat si jangkung ini sudah menyerang, Suoke juga memarengi dengan pukulan dasyat, kata buduk yang dilakukan sambil berjongkok, menghantam ke arah perut makhluk itu. Serangan orang keempat dan kelima dari Imkan Gow Teh itu dasyat bukan main dan seorang ahli silat yang jagoan sekalipun kiranya tidak akan begitu mudah untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan yang hebat itu. Makhluk yang disebut Yate itu mengeluarkan geringan dasyat sekali. Seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diserang dengan pukulan-pukulan maut dan tanpa mempedulikan serangan lawan, kedua lengannya yang besar panjang berbulu itu tahu-tahu sudah mencengkeram ke arah dua orang lawan yang menyerangnya. Jadi serangan-serangan lawan itu dibalasnya dengan serangan pula dari jari-jari tangan yang berkuku panjang dan runcing tajam melengkung itu. Ges! Buk! Hantaman Gow Oke pada kepala dan hantaman Su Oke pada perut itu tepat mengenai sasaran, akan tetapi seperti menghantam bola karat saja karena kedua pukulan dasyat itu membalik begitu menyentuh tubuh Yate. Kiranya Yate itu memiliki kekebalan yang sungguh luar biasa dan selamanya belum pernah dilihat oleh dua orang datu kaum sesat itu. Dan pada saat itu, kedua tangan Yate sudah menyambar ke arah leher mereka dengan cepat dan kuatnya. Dua orang datu kaum sesat itu berseru keras dan melempar tubuh ke belakang, akan tetapi angin sambaran tangan itu menyambar dan membuat mereka merasa leher mereka perih seperti diserempet pedang tajam. Kagetlah kedua orang datu itu dan mereka tahu bahwa Yate itu ternyata bukan lawan sembarangan, melainkan makhluk yang memiliki kekebalan sukar dipercaya. Maka mereka berhati-hati dan kini Gow Oke mengeluarkan suara mendengus dan tubuhnya sudah berjungkir balik, sedangkan Su Oke sudah mengumpulkan kekuatannya dan bergulingan seperti seekor tenggiling. Yate menggereng-gereng dan berdiri agak membungkuk, kedua tangan diangkat seperti sikap seekor beruang, dengan gerakan kepala dan lirikan matanya yang merah itu dia mengikuti gerakan aneh dari dua orang pengeroyuknya itu. Yang seorang berjungkir balik dan berloncaran dengan kepala menjadi kaki sehingga terdengar suara dakduk-dakduk sedangkan yang seorang lagi bergulingan bagaikan terenggiling atau seperti seorang anak kecil yang rewel. Mendadak ngerow Oke mendengus lagi dan tubuhnya menyambar ke depan. Mulailah da menyerang dengan kedua kakinya, dengan ujung kaki dia menotok ke arah jalan darah di leher dan sebelah kaki lagi menusuk ke mati yeti itu. Sedangkan dari arah lain Oke yang tadinya bergulingan itu sekarang telah berjongkok serendahnya sehingga perut gendutnya mengenai tanah, sikapnya seperti seekor kodok tulen, dan dari bawah itu dia mengeluarkan pukulan yang ampuh dengan pengorahan seluruh tenaga sehingga tercium bau amis bukan main ketika terdengar suara mencicip diikuti angin berdesir dari kedua telapak tangannya, menghantam ke arah yeti. Agaknya yeti itu pun tahu bahwa dua orang lawannya ini adalah orang pandai, dan mungkin pengetahuannya ini timbul ketika dia merasakan hantaman mereka yang pertama tadi, yang biarpun dapat diterimanya dengan kekebalan yang luar biasa, namun agaknya juga terasa olehnya. Pukulan kaki Ngo Oke ke arah leher dan mati datang lebih dulu dari serangan Ngo Oke. Yeti itu tiba-tiba miringkan tubuh atas sehingga totokan itu luput dan dengan cepat dia menyambar dengan tangannya. Gerakannya itu cepat bukan main dan tahu-tahu sebelah kaki Ngo Oke telah dapat dicengkeramnya. Ngo Oke terkejut bukan main, mengerahkan tenaga dan meronta. Pada saat itu, pukulan Su Oke telah tiba dan menghantam dada yeti. Des! Sekali ini karena yeti itu membagi tenaganya untuk menangkap kaki Ngo Oke dan Su Oke memukul dengan pengorahan seluruh tenaga, maka yeti menggereng, pegangannya terlepas dan dia terlempar ke belakang, lalu jatuh terbanting. Akan tetapi hal ini membuatnya semakin marah dan agaknya dia hanya nanar sedikit saja, kemudian dia meloncat dan menubruk ke arah Su Oke. Bukan main kagetnya orang pendek genduk ini ketika merasa betapa tubrukan ini mengandung tenaga sedikitnya seribu kakti. Dia melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sehingga terhindar dari tubrukan itu. Sebaliknya, yang kena ditubruk adalah sebuah batu besar terbungkus salju dan terdengar suara keras ketika batu itu pecah berhamburan mencelat ke sana sini. Su Oke bergidik juga menyaksikan kedasyatan yeti itu. Kini dia dan terutama sekali Ngo Oke tidak berani main-main lagi. Mereka berdua lalu menerjang dari depan belakang, mengeluarkan semua ilmu kepandayan mereka, mengandalkan kegesitan dan secara bertubi-tubi namun hati-hati mereka menyerang dengan pukulan-pukulan sakti. Yeti itu agaknya juga berhati-hati kini. Dan mulailah dia menggerak-gerakan kedua tangannya dan sungguh aneh sekali, gerakan-gerakannya itu biarpun kelihatan kaku dan lucu, namun ternyata mengandung dasar-dasar ilmu silat tinggi, juga demikian pula gerakan dan loncatan kedua kakinya sambil terpincang-pincang sehingga terjadilah pertempuran yang amat hebat. Melihat ini, Sim Hang Bu yang sejak tadi merasa kasihan kepada yeti yang kakinya sudah tertusuk pedang itu, memaki-maki dua orang datu kaum sesat itu. Kalian berdua kakek tua bangka yang jahat. Manusia berwata iblis. Yeti itu sudah terluka pedang, dan kalian masih mendesaknya. Sungguh tidak tahu malu sama sekali. Kalian lebih buas dan liar daripada binatang. Tak tahu malu. Pengecut, beraninya mengeroyok seekor binatang yang sudah terluka pula. Cih, tak tahu malu. Untuk melampiaskan kedongkolan hatinya, Sim Hang Bu mencari batu-batu sebesar kepalan tangan dan mulailah dia menyambiti dua orang kakek yang mengeroyok yeti itu. Tentu saja sambitan-sambitan itu tidak ada artinya bagi Sooke dan Ngooke, Akan tetapi mereka tidak dapat melayani Hang Bu dan tidak mempedulikan anak itu karena mereka sendiri terdesak hebat oleh yeti. Memang hebat sekali makhluk itu. Setiap kali dua orang datuk itu beradu lengan atau kaki Ngooke bertemu dengan lengan yang berbulu itu, Mereka berdua merasa betapa tubuh mereka tergetar hebat. Diam-diam mereka merasa heran dan juga terkejut, Karena mereka tahu bahwa yeti itu bukan hanya memergunakan tenaga kasar atau tenaga otot seperti binatang-binatang buas pada umumnya, Melainkan tenaga sin kang yang luar biasa kuatnya. Sungguh sukar dapat dimengerti bagaimana mungkin makhluk yang seperti binatang buas ini dapat menghimpun sin kang yang sedemikian kuatnya. Dua orang datuk itu telah merasa lelah dan seluruh tubuh sakit-sakit, Juga Ipti Sooke telah berdarah terkena cakar, Sedangkan pelingat kiri Ngooke pecah-pecah terkena sambaran pukulannya. Mereka kewalahan sekali dan akhirnya dengan marah Sooke berkata, Gowoke, mari satukan tenaga dan serang dia. Gowoke yang juga merasa penasaran sekali, lalu meloncat ke dekat Sooke. Memang mereka merasa penasaran. Masa mereka, dua orang di antara Imkan Gowoke yang menggekarkan dunia persilatan, Kini harus mengaku kalah terhadap seekor binatang, padahal mereka maju bersama, Hal ini kalau sampai diketahui oleh dunia Kang Ou, Bukankah nama mereka akan runtuh dan terseret ke dalam lumpur? Sooke sekarang berjongkok mengerahkan tenaga katak buduk, Sedangkan Gowoke juga mengerahkan tenaganya, Kemudian dengan berbareng mereka menghantamkan kedua tangan mereka Dengan tangan terbuka ke arah yeti yang menerjang maju. Angin yang dasyat bukan main menyambar ke depan, Dan inilah pukulan jarak jauh yang disertai penggabungan tenaga sinkang oleh kedua orang datu kaum sesat itu. Agaknya yeti itu pun maklum akan hal ini, Maka sambil menggereng, Gerengan yang menggetarkan jantung dua orang lawannya dia pun mendorongkan kedua tangannya ke arah mereka. Terjadilah adu tenaga yang amat hebat di tengah udara yang dingin itu Dan akibatnya, yeti itu terhuyung ke belakang akan tetapi dua orang datu kaum sesat itu terlempar ke belakang Seperti dua buah layang-layang putus talinya. Akhirnya mereka terbanting ke atas salju dan keduanya mengeluh panjang, Lalu merangkak bangun, menoleh ke arah yeti dengan muka pucat. Melihat yeti masih berdiri dengan tubuh agak membungkuk, Meti merah penuh kemarahan itu, Keduanya lalu lari tunggang-langgang. Adu tenaga yang terakhir itu meyakinkan hati mereka berdua bahwa mereka sungguh kalah kuat Dan kalau dilanjutkan pertempuran itu, Agaknya mereka akhirnya akan kalah. Yeti itu tidak mengejar, Dan setelah dua orang lawan yang tangguh itu lenyap, Dia jatuh terduduk. Yeti itu mengeluarkan suara, Merintih-rintih dan kedua tangannya memijit-mijit pahanya yang tertusuk pedang. Sim Hang Bu yang masih duduk di atas batu itu memandang dengan bengong. Dia melihat yeti itu merintih dan dari kedua metu yang merah itu turun beberapa tetes air mata. Yeti itu menangis. Tadi Hang Bu merasa kagum bukan main menyaksikan sepak terjang yeti. Sungguh di luar dugaannya bahwa dua orang manusia iblis yang luar biasa lihainya itu Bukan hanya tidak mampu menandingi yeti, Bahkan mereka terdesak hebat dan kemudian mereka bahkan lari tunggang-langgang. Ingin rasanya dia bersorak-sorai dan bertepuk tangan menyaksikan kesudahan dari perkelahian yang seru dan dasyat itu Karena memang di dalam hatinya dia menjagoi dan berpihak kepada yeti. Akan tetapi kini melihat yeti ini merintih-rintih, bahkan menangis, timbul rasa kasihan yang mendalam di hatinya. Dia sendiri tidak perlu melarikan diri, karena merasa percuma saja. Mana mungkin melarikan diri dari makhluk yang amat dasyat itu. Sekali loncat saja yeti itu akan dapat menangkapnya, karena itulah maka tadi dia pasrah saja. Akan tetapi yeti itu tidak mengganggunya, menengok puh tidak, bahkan kini merintih-rintih, memijati kakinya yang tertusuk pedang dan menangis. Ah, yeti itu sesungguhnya tidak jahat. Kini hal bu teringat bahwa tadipun bukan yeti itu yang lebih dulu menyerang dua orang datuk sesat itu, Melainkan mereka yang lebih dulu menyerang, barulah yeti bergerak melawan. Makin kasihanlah rasa hatinya. Luka itu hebat, dan kalau dibiarkan tentu akan membengkak dan membusuk. Sebagai seorang pemburu, tentu saja di dalam saku baju hangbu tersimpan obat-obat, terutama sekali obat luka, obat untuk melawan racun dan gigitan binatang berbisa. Bagaimanapun juga, tadi dia telah terjatuh ke dalam tangan dua orang kakek iblis yang telah membunuh pamannya itu, dan tipislah harapannya untuk dapat selamat di tangan mereka itu. Kini dia terbebas dan hal ini tidak dapat disangka lagi adalah karena pertolongan yeti ini. Maka, akan maulah dia kalau sekarang tidak membalas budi selagi yeti itu dalam keadaan yang demikian sengsara. Maka hangbu lalu bangkit berdiri, perlahan-lahan dia melangkah menghampiri yeti yang masih duduk di atas salju memijit-mijit kaki atau paha kanannya itu. Luka yang tertusuk pedang itu kini mengeluarkan darah yang agak kehitaman. Ah, dia keracunan, pikir hangbu. Harus cepat diberi obat. Ketika hangbu sudah tiba mendekat di depan yeti itu, tiba-tiba yeti itu mengangkat kepalanya, sepasang mati merah itu memandang, metu yang masih basah oleh air metu dan tiba-tiba yeti itu menggereng dengan geram. Hangbu terkejut sekali, akan tetapi anak ini sudah bertekad untuk menolong makhluk itu, maka dia menuding ke arah paha yeti sambil berkata, yeti, aku, aku hanya ingin membantumu, mengobati luka di pahamu itu. Yeti itu masih menggereng-gereng, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi seolah-olah hendak menghantam. Akan tetapi hangbu yang sudah nekat itu memandang dengan sepasang matanya yang jernih, terang dan tajam, sedikit pun tidak merasa takut. Dia sudah melampaui rasa takut karena maklum bahwa melawan atau tidak, lari atau tidak, kalau yeti itu menghendaki, dia tentu akan mudah dibunuhnya. Aku memiliki obat untuk luka, dan lukamu itu sudah keracunan. Biarlah aku merawatmu dan mengobatimu untuk membalas budimu telah membebaskan aku dari dua orang jahat tadi, hangbu menuding ke arah larinya dua orang kakek iblis tadi, kemudian dia mengeluarkan bungkusan obat dari dalam saku jubahnya sebelah dalam. Yeti itu masih menggereng-gereng, akan tetapi hanya perlahan saja dan kelihatannya tidak marah lagi, sungguh pun masih nampak curiga. Ketika hangbu mendekati dan berlutut di depannya, dia memandang dengan matanya yang merah basah, kemudian dia mengangguk-angguk. Girang bukan main hati hangbu, yeti ini bukan hanya pandai berkelahi dan amat tangguh melebih ahli-ahli silat kelas tinggi, akan tetapi juga dapat mengerti kata-katanya agaknya. Buktinya dia mengangguk-angguk. Hangbu menyentuh paha itu dan memeriksanya. Luka itu memang sudah agak memengkak, akan tetapi baiknya ketika dipakai berkelahi tadi, lukanya pecah sehingga darah hitam keluar. Tidak ada lain jalan, pedang itu harus dicabut lebih dulu, baru mungkin mengobati luka yang menembus paha itu. Dan yeti itu perlu diberi minum pepencuci darah dengan segera. Akan tetapi, mana mungkin mencabut pedang itu selagi yeti dalam keadaan sadar? Pencabutan pedang itu akan mendatangkan rasa nyari yang luar biasa dan kalau hal ini dilakukan, tentu yeti akan marah dan mungkin salah sangka, mengira dia menyakitinya dan tentu akan membunuhnya sebelum pedang tercabut semua. Serba sulit, pikirnya. Akan tetapi hangbu yang sejak kecil seolah-olah sudah belajar hidup sendiri dan menghadapi sendiri segala macam kesulitan dan bahaya itu telah memiliki kecerdikan luar biasa. Di antara obatnya terdapat bubukan obat dius, yaitu yang kadang-kadang perlu dipergunakan oleh para pemburu yang ingin menangkap binatang buas hidup-hidup. Untuk memenuhi pesanan langganan, untuk menjebak harimau-harimau atau beruang-beruang atau sebangsa binatang buas dan kuat lainnya, kemudian memius binatang itu agar pingsan sehingga mudah diikat atau dimasukkan kerangkeng dan ditangkap hidup-hidup. Yeti, engkau telah keracunan, harus makan obat ini. Maukah hangbu mengeluarkan sebungkus obat bubuk dan memperlihatkannya kepada yeti? Obat bubuk itu adalah obat dius yang biasanya dicampur dengan daging atau makanan lain untuk diberikan sebagai umpan kepada binatang buas yang akan ditangkap. Kembali yeti itu mengangguk-angguk. Giranglah hati hangbu. Dengan sebuah cawan yang selalu dibawanya, dia mencampur obat bubuk itu dengan salju. Biasanya, untuk seekor harimau cukup diberi seperempat bungkus saja. Akan tetapi dia tahu bahwa yeti ini amat kuat, jauh lebih kuat daripada seekor binatang yang bagaimana besar pun, maka dia menaruh seluruh isi bungkusan itu ke dalam cawan dan mencampurnya dengan salju. Tentu saja tidak bisa mencair seperti air dan hangbu menjadi bingung. Ahaha, di mana bisa mendapatkan air di tempat yang semuanya serba beku ini? Gerakan mulut yeti itu mengeluarkan suara ahahuhuhaneh, kemudian sekali sambar, cawan itu sudah pindah tangan. Hangbu terkejut sekali. Yeti, engkau harus meminumnya katanya. Makhluk itu memandang sebentar ke arah cawan, dalam beberapa detik dia tidak bergerak dan hangbu terbelalak melihat betapa cawan itu mengepulkan uap dan salju di dalamnya menjadi cair. Seolah-olah cawan itu ditaruh di atas api. Kemudian sekali tengah isi cawan itu pun lenyaplah memasuki perut yeti melalui mulutnya. Yeti mengembalikan cawan kepada hangbu yang menjadi girang bukan meng. Dia masih terheran-heran bagaimana cawan itu dapat mengepulkan uap dan salju itu dapat mencair. Keluarganya yang semua merupakan ahli-ahli silat belum mencapai tingkat setinggi itu sehingga melihat hal itu seperti sulapan saja. Yeti yang baik, engkau memang cerdik sekali. Nah, kini percayalah, hangbu akan menolongmu, akan menyelamatkan nyawamu seperti engkau tadi telah menyelamatkan nyawaku. Hangbu lalu mengelus elus paha itu. Agaknya yeti itu merasa keengakan dan dia diam saja, kemudian dia menguap seperti orang diserang kantuk. Hangbu kembali terheran-heran. Makhluk ini memang mirip manusia, bisa menguap segala kalau mengantuk, dan dia tahu bahwa obat dius itu sudah mulai bekerja. Maka sambil mengelus elus paha itu dia berkata halus, Yeti, kau tidurlah kalau lelah dan mengantuk. Biar aku menjagamu di sini. Tidurlah dengan lembut. Dia mendorong dada yeti itu disuruhnya berbaring. Yeti itu agaknya mengerti karena dia lalu merebahkan diri miring, berbantal lengannya yang besar dan tak lama kemudian dia pun sudah tidur atau pingsan karena pengaruh obat dius. Hangbu kemudian mengeluarkan perlengkapannya dari dalam saku-saku jubahnya. Dia membuat api, hal yang amat sukar akan tetapi akhirnya dia berhasil juga dan menggodok obat-obat luka dan obat-obat minum. Setelah itu, barulah dia mencoba untuk mencabut pedang itu dari paha Yeti. Agaknya pedang itu terselip antara tulang dan otot, sukar sekali dicabutnya iar dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Tiba-tiba Yeti mengeluarkan suara dan terkejutlah Hangbu, mengira makhluk itu sadar. Akan tetapi ternyata tidak dan agaknya rasa nyeri membuat Yeti mengigau dalam tidur atau pingsannya. Hangbu mengerahkan tenaganya lagi. Dia menginjakan kaki kirinya pada paha Yeti itu, dan kedua tangannya memegang gagang pedang lalu menarik. Dia menahan napas, mengerahkan tenaga sampai mengeluarkan suara ahahuhuh, dan akhirnya pedang itu mulai dapat ditarik. Begitu bergerak, maka sekali dia mengerahkan tenaga, pedang itu tertarik keluar dan dia pun jatuh terjengkau. Bukan mengerahnya, tetapi matanya silau melihat pedang yang berkilauan itu. Pedang yang hebat, pikirnya, dan dengan hati-hati dia meletakkan pedang itu di dekat tubuh Yeti. Darah mengalir keluar dari depan dan belakang paha, darah yang agak menghitam. Hangbu memijit-mijit paha itu. Akan tetapi paha itu terlalu besar dan keras sehingga akhirnya dia menggunakan kedua kakinya, menginjak-injak paha itu dan mengejot-ngejotnya agar darah dapat keluar dari dua lubang luka di depan dan belakang paha. Usahanya ini berhasil dan lebih banyak darah hitam lagi keluar. Lalu darah pun berhenti dan betapapun dia mengusahakan, tidak ada lagi darah yang keluar. Terpaksa dia lalu menaruh obat-obat luka di kedua luka itu sampai penuh, dan dibalutnya paha itu kuat-kuat dengan robekan kain ikat pinggangnya. Setelah selesai, puaslah hatinya. Kini dia tinggal menanti Yeti itu sadar dan akan diberinya minum obat pencuci darah yang telah digodoknya itu. Tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Cepat hangbu menoleh dan dilihatnya seorang Tosu yang usianya setengah tua, berwajah tampan dan gagah, tubuhnya tinggi tegap, kedua tangannya memegang sepasang pedang, sudah berdiri di situ sambil memandang dengan penuh perhatian ke arah Yeti yang sedang tidur atau pingsan. Tosu ini bukan lain adalah Hui Siang Kiam Chiyokam, Tosu dari Kunlunsan itu, yang pernah bertemu dengan Yeti bersama dua orang temannya, yaitu Hokeng Chu dan Hok Yacu yang sudah tewas oleh Yeti. Hanya kebetulan saja Tosu ini lolos dari maut, dan dia merasa sakit hati, terus mencari jejak Yeti dan akhirnya tibalah dia di tempat ini, melihat Yeti sedang tidur atau pingsan dan seorang anak laki-laki tanggung duduk di dekat tubuh Yeti yang rebah miring. Hampir dia tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Bagaimana ada seorang pemuda tanggung yang berani duduk di dekat Yeti dan tidak apa-apa lagi? Akan tetapi perhatiannya segera tertuju kepada sebatang pedang di dekat tubuh Yeti itu, pedang yang berkilauan indah dan dikenalnya sebagai pedang yang dulu menancap di paha Yeti yang kini dibalut kain putih. Itulah pedang yang dicari-cari oleh semua orang. Tak salah lagi. Jelas bahwa itu adalah sebatang pedang keramat, pedang yang terbuat dari bahan luar biasa, pedang pusaka. Kembali dia mengerling ke arah wajah Yeti yang masih tidur, hatinya berdebar tegang. Dia, dia kenapa akhirnya dia bertanya kepada Hang Bu karena dia masih ragu-ragu untuk bergerak. Siapa tahu kalau-kalau Yeti itu hanya tidur dan akan bangkit kalau diganggu, dan dia maklum bahwa dia tidak akan mampu menandingi Yeti itu. Hang Bu tentu saja tidak tahu bahwa Tosu yang datang ini mengandung sakit hati yang besar terhadap Yeti dan bermaksud membunuhnya, maka dia lalu menjawab. Dia sedang tidur, pengaruh obat bius. Sekarang pedang itu telah kucabut dan lukanya telah kuobati. Mendengar ini, bukan main girangnya hati Hui Siang Kiam Chiokam. Baguslah. Kalau begitu tibalah saatnya aku membalas dendam. Minggirlah, orang muda, biar ku bunuh makhluk iblis kejam ini. Dapatlah dibayangkan betapa kaget rasa hati Hang Bu mendengar kata-kata itu dan melihat sikap Tosu itu yang sudah melangkah maju dan mengangkat pedangnya. Eh, haha, Totiang, eh, jangan. Apa yang hendak kau lakukan itu teriaknya sambil bangkit berdiri dan menghadang di depan Tosu itu. Pinco hendak membunuhnya. Jangan, Totiang. Jangan, dibunuh Hang Bu berkata dengan kaget dan matanya terbelalak, kedua tangannya diangkat dan digoyang-goyangkan. Engkau anak kecil tahu apa. Dua orang sahabatku telah dibunuhnya secara kejam, juga banyak sekali orang Kang Ong telah dibunuhnya. Dia makhluk jahat sekali, kalau tidak dibunuh tentu akan mendatangkan banyak malapetaka. Hang Bu menjadi bingung sekali. Ia memang tahu bahwa Yeti telah banyak membunuh orang, akan tetapi melihat betapa Yeti itu baik kepadanya, dan melihat pertempuran antara Yeti dengan dua orang kaget iblis itu, dia dapat menduga bahwa Yeti tentu membunuh siapa yang hendak mengganggunya. Jadi Yeti ini seperti hampir semua binatang buas yang dikenalnya, hanya menjadi buas dan ganas kalau diganggu yang merupakan naluri untuk membelah diri dan melindungi keselamatannya. Tetapi kini Yeti masih pulas, tentu takkan mampu melawan dan akan mati kalau dia tidak membelahnya. Cepat disambarnya pedang yang tadi menusup paha Yeti dan dipegangnya erat-erat. Melihat bocah itu mengambil pedang, Hui Xiang Kiam Chiyokam berseru, minggir dan serahkan pedang pusaka itu kepada Pinto. Mendengar ini, Hang Bu memandang ke arah pedang di tangannya. Pedang ini ringan dan aneh, dan kalau semua orang memusuhi Yeti, apakah bukan untuk memperebutkan pedang ini? Dia pun mendengar desas-desus tentang sebatang pedang keramat yang kabarnya dicuri orang dari kota raja dan dibawa ke Himalaya dan kini orang-orang Kang Ong memenuhi daerah ini hanya untuk mencari pedang keramat itu. Inikah gerangan pedang yang diperebutkan itu? Totiang, sesungguhnya. Totiang hendak membunuh Yeti ataukah hendak merampok pedang ini? Wajah Hui Xiang Kiam Chiyokam berubah merah. Memang tidak dapat disangkal pula, yang mendorong dia membayangi dan mencari Yeti adalah pedang yang menancap di paha Yeti itu, dan tentu saja juga karena dia ingin membalas kematian kedua orang sahabatnya. Pinto, Pinto, wah, engkau anak kecil banyak cerwet. Minggirlah biarku bunuh dia. Tidak. Engkau tidak boleh membunuhnya Hang Bu berkata dengan tegas dan berdiri melindungi tubuh Yeti yang masih rebah miring. Hem, bocah setan, engkau hendak melindungi binatang buah seperti itu. Hui Xiang Kiam Chiyokam mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke atas, gerakannya ringan dan cepat sekali dan dia bermaksud untuk melampaui Hang Bu dan menyerang ke arah Yeti yang masih rebah. Hang Bu terkejut bukan main menyaksikan gerakan yang cepat itu dan tahu-tahu tosu itu sudah melewati atas kepalanya. Dia membalik dan melihat betapa tosu itu sudah menusukan kedua pedangnya ke arah leher dan dada Yeti dengan kecepatan kilat. Jangan Hang Bu memekik dengan sekuatnya dan tubuhnya menubruk ke depan, pedang di tangannya digerakkan untuk menangkis dua sinar pedang yang menyerang Yeti itu. Terdengar suara nyaring pada saat sepasang pedang itu patah-patah bertemu dengan pedang di tangan Hang Bu, disusul jeritan tosu yang roboh mandi darah bergulingan sampai beberapa meter jauhnya, kemudian diam tak bergerak lagi. Hang Bu terbelalak memandang ke arah maya tosu itu, lalu kepada tangannya sendiri yang memegang pedang. Dia cepat menghampiri tosu itu dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat tosu itu telah lewas dengan dada luka bercucuran darah. Terdengar suara gerengan dan ketika diam menoleh, dia melihat Yeti itu sudah bangkit duduk, lalu Yeti itu sekali lompat sudah tiba di dekat maya tosu itu dan melihat tosu itu sudah tewas, Yeti lalu mengeluarkan suara aneh seperti orang tertawa, dan sekali menggerakan tangan dia telah merampas pedang dari tangan Hang Bu, kemudian dia memondong Hang Bu, diangkatnya tinggi-tinggi dan dia menari-nari kegirangan sambil terpincang-pincang. Kiranya Yeti itu tadi telah sadar dan melihat betapa Hang Bu sudah mebelanya dan merobohkan tosu yang menyerangnya, maka dia girang bukan main, apalagi melihat bahwa pedang sudah dicabut dari pahannya dan pahannya sudah diobati dan dibalut. Yeti itu lalu meloncat jauh sekali. Hampir Hang Bu berteriak karena merasa ngeri ketika Yeti itu kini berlompatan dan berlari dengan kecepatan yang luar biasa, melalui tempat-tempat tinggi, melalui jurang-jurang yang curam dan memasuki dunia es yang amat aneh bagi Hang Bu. Tempat yang dilalui oleh Yeti ini amatlah sukar dan tidak mungkin dilalui oleh manusia dengan kecepatan seperti itu, maka kadang-kadang Hang Bu memejamkan matu karena merasa ngeri kalau Yeti itu setengah berloncatan melalui tebing-tebing yang curam sekali. Yeti yang masih memondong tubuh Hang Bu sambil membawa pedang itu terus mendaki puncak gunung Kong Maala dan di antara bongkahan-bongkahan es yang besar dan batu-batu gunung raksasa Yeti itu bergerak cepat. Dia tentu sudah hafal akan tempat ini karena dia bergerak di antara batu-batu dan bukit-bukit salju dan es itu dengan cepat tanpa ragu-ragu, kemudian dia menyelinap antara dua buah batu yang berhimpitan dengan miringkan tubuhnya. Akan tetapi baru masuk lima langkah, Yeti itu berhadapan dengan batu bulat yang amat besar dan tidak nampak ada jalan sama sekali. Hang Bu mengira bahwa tentu Yeti itu tersesat jalan, akan tetapi tiba-tiba Yeti itu menggunakan tangan kanannya untuk mendorong batu itu, sedangkan tangan kirinya masih memondong tubuh Hang Bu. Batu sebesar bukit kecil itu bergerak dan menggelinding beberapa kaki ke kiri, dan nampaklah sebuah lubang yang besarnya hanya satu meter persegi. Yeti itu menurunkan Hang Bu, menuding ke arah lubang dengan isyarat seolah-olah menyuruh Hang Bu masuk. Pada waktu itu, Hang Bu merasa sendirian saja di dunia ini, sudah tidak ada siapa-siapa lagi setelah pamannya tewas. Maka kini dia pasrah saja kepada Yeti dan dia pun merangkak masuk. Yeti itu pun masuk, akan tetapi lebih dulu dia mengerahkan tenaga dan menggunakan kedua tangannya untuk menarik batu itu menggelinding kembali menutupi lubang. Mereka lalu merangkak melalui lubang terowongan itu sampai beberapa puluh meter dalamnya dan tiba-tiba saja nampak cahaya terang dan lubang kecil itu berubah menjadi lorong yang besar dan berlantai batu. Kiranya di situ terdapat terowongan rahasia yang besar dan Yeti itu menggandeng tangan Hang Bu, diajaknya masuk terus. Mereka berjalan maju, berlikaliku melalui terowongan yang kadang-kadang gelap sekali akan tetapi ada kalanya terang karena bagian atasnya terdapat lubang-lubang atau celah-celah batu dari mana sinar matahari dapat masuk. Ketika Yeti itu akhirnya berhenti, mereka tiba di ruangan dalam puncak atau di bawah batu-batu, ruangan yang amat luas. Hang Bu merasa seperti hidup di alam mimpi. Bukan main indahnya pemandangan dari ruangan itu. Terdapat lubang-lubang besar seperti jendela dan dari sini dia dapat melihat puncak-puncak yang diliputi salju, lain bagian memperlihatkan dunia es yang bentuknya bermacam-macam dan berkilauan memantulkan sinar matahari, dan ada lagi bagian yang penuh tumbuh-tumbuhan, hal yang amat aneh sekali di puncak itu. Di sudut ruangan itu, agak tertutup dan sebagai penghalang, dia menemukan dua orang manusia yang sedang duduk bersilah. Akan tetapi ternyata mereka itu duduk di dalam es atau salju yang turun dari atas sehingga tempat itu tidak pernah lepas dari kurungan es. Dua mayat orang yang masih seperti hidup saja, masih lengkap pakaiannya dan melihat pakaian mereka itu, jelas bahwa mereka adalah sepasang orang muda yang tampan dan cantik, juga keduanya menunjukkan sifat gagah. Yeti, siapakah mereka ini tak terasa lagi hangbu bertanya kepada Yeti seolah-olah Yeti itu adalah seorang manusia lain yang dapat bicara. Akan tetapi ternyata anehnya, Yeti menghampiri tempat itu dengan langkah lemas, kemudian melihat mayat wanita yang cantik, yang usianya kurang lebih 30 tahun, tiba-tiba dia menjatuhkan diri di depan kurungan es di mana wanita itu bersilah, dan dia pun menundukkan mukanya dan mengeluh panjang pendek, dan dari kedua matanya bercucuran air mata pula. Tentu saja sim hangbu menjadi terkejut, terheran dan juga kasihan. Dia menghampiri Yeti itu, merabap pundaknya dan berkata lirih. Yeti, perlu apa menangisi orang yang sudah mati? Yang mati takkan hidup kembali, dan kita yang hidup toh akhirnya akan mati juga seperti mereka ini. Yeti itu mengeluarkan suara ah uh, akan tetapi agaknya dia pun berhenti berduka, lalu dia mengajak hangbu dengan menggandeng tangannya meninggalkan arca aneh itu, menghampiri sudut di mana terdapat sebuah peti hitam. Dibukanya peti itu dan lalu dikeluarkannya sebuah kitab catatan yang diserahkannya kepada hangbu. Setelah begitu, Yeti itu lalu merebahkan dirinya di sudut lain yang kering dan tak lama kemudian sudah terdengar dengkurnya. Kasihan, pikir hangbu. Semua gerak-gerik dan sikap Yeti itu sama sekali bukan seperti binatang, melainkan seperti seorang manusia yang dirundung malang dan menderita kepedihan hati yang hebat. Maka dia lalu membawa kitab itu ke dekat jendela yang terang dan mulailah dia membalik lembaran pertama dari kitab itu. Kitab itu terbuat dari kertas yang sudah tua sekali, sudah menguning dan tulisannya juga sudah kabur, akan tetapi masih dapat dibaca karena ditulis dengan huruf-huruf yang kuat dan jelas. Hangbu mulai membaca catatan itu dengan asik, dan tahulah dia bahwa catatan itu adalah catatan yang dibuat oleh mayat pria yang seperti pendekar itu, agaknya menceritakan atau mencatat semua peristiwa yang mereka alami di tempat ini. Terima kasih telah menonton!